Pemirsa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menarjetkan investasi di Kabupaten Madiun tahun 2022 ini mencapai Rp1 triliun. Rencananya salah satu penanam modal dari sektor perhotelan, supermarket, dan pergudangan. Pemkap Madiun di tahun 2022 ini memasang target investasi penanaman modal senilai Rp1 triliun. Jumlah fantastis itu dipasang seiring rencana salah satu investor yang akan berinvestasi di tengah kota Caruban dengan mendirikan hotel berbintang. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DBM PTSP Kabupaten Madiun, Ari Kris Dianto menjelaskan target investasi Rp1 triliun itu sesuai review RpJMD di tingkat Bapeda. Dengan menyesuaikan potensi perkembangan investasi di Kampung Besilat, pihaknya akan mengawal capaian vaksinasi setiap bulannya. Selain itu, di area pusat pemerintahan Mejayaan juga akan hadir supermarket dan area pergudangan di zona tertentu. Ya, kita sudah menghitung dengan potensi yang ada, perkembangan investasi yang ada kepada Madiun. Makanya kita tingkatkan kemarin, kita review, ada RpJMD kita juga review dengan terkecapaian. Harapan kami kita nanti bisa mencapai target Rp1 triliun. Jadi kalau untuk potensi, ini kemarin tahun awal tahun 2022 ada beberapa yang sudah konsulasi atau sekedar sharing dengan kami. Ada beberapa pergudangan. Kemudian juga mungkin yang kita harapkan nanti dijarupkan ada hotel. Harapan kami juga nanti bisa direalisasikan di tahun 2022 ini. Sehingga nanti bisa meramaikan caruban lah sebagai kumpulan Kabupaten Madiun. Saat ini DPM PTSP tengah menggodok potensi investasi khusus di wilayah caruban sebagai pendukung pengembangan perkotaan yang berdekatan dengan pusat pemerintahan. Diketahui target investasi senilai Rp1 triliun yang dipasang di PMP PTSP meningkatkan Rp100 miliar dari tahun 2021 senilai Rp900 miliar.